Sistem untuk memasuki usia 14 tahun perdamaian Aceh. Badan Reintegrasi Aceh menyiapkan program pembagian lahan. Mereka yang akan mendapatkan lahan masing-masing 2 hektare ini adalah ekskombatan, tahanan politik dan narapidana politik serta masyarakat korban konflik. Dalam sebuah wawancara dengan Serambion TV, pihak BRA menyebut Pembagian lahan tahap pertama akan direalisasikan bagi 100 orang di Kabupaten Pidijaya. Berikut wawancara eksklusif Ketua BRA M. Yunus dan Deputi Kebijakan dan Kajian Strategis BRA Amni bersama wartawan Serambi Indonesia Mas Rizal dan videografer Muhammad Ansar. Berhampus kepada tugas dan fungsi BRA yang sebenarnya. Jadi dalam hal itu, jadi salah satu adalah persoalan lahan yang sudah disepakati dalam memori ini belum tersentuh. Jadi bagi saya itu adalah masalah utama. Saya mengharapkan ke semua pihak, sama ada di pihak pemerintah, atau di pihak masyarakat, akademisi dan lain-lain supaya MOU ini menjadi sebuah momentum. Artinya, jangan diartikan MOU ini adalah sebuah pihak. Jadi artikanlah, MOU adalah sebagai panggung. Panggung untuk kita, maksudnya, berkuat. Panggung kita untuk mencipta atau berkarya. Untuk kita berkarya, bagaimana kita menciptakan Aceh ke depan nanti. Jadi supaya Aceh ini lebih maju dan lebih bermartabat. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa perjalannya reintegrasi ini harus didukung oleh pendanaan yang cukup. Ingin kami tegaskan sekali lagi bahwa pendanaan itu memang harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jangan terkulas APBA yang sebenarnya APBA itu banyak sektor-sektor lain juga yang harus dibuat di Aceh, harus dikerjakan. Tapi persoalan reintegrasi ini sendiri adalah adanya reintegrasi, akibat adanya sebuah kesepakatan MOU Azinki. Dan dalam kesepakatan itu ada hak-hak mantan kombatan, tapo-napo dan masyarakat kolomba komplik. Dan pemerintah Republik Indonesia harus menyambut ini sebagai tanggung jawab. Karena ada hak dan kewajiban. Jadi kewajiban pemerintah Republik Indonesia, pemerintah pusat sekarang ini untuk menyediakan dana. Dan kami di BRA sendiri tanpa didukung oleh dana tentu kami tidak bisa menjalankan reintegrasi sendiri. Jangan-jangan jika reintegrasi ini tidak berjalan sesempurna apa yang pernah diharapkan kami khawatir anak-anak korban komplik, anak-anak mantan kombatan akan mempertanyakan proses perdamaian itu sendiri. Salah satunya adalah bagaimana hak dia yang dulu ada yang mereka terima 3 juta, ada yang 6 juta dan itu belum seluruhnya kita bagikan. Ini adalah masalah. Ini adalah persoalan-persoalan besar dan ada reintegrasi di akhir. Tidak adanya pekerjaan bagi mantan kombatan yang dulu mungkin belum berkeluarga. Tapi hari ini mereka sudah berkeluarga, punya anak tiga mungkin untuk membiayai kehidupan mereka sendiri itu tidak ada. Karena apa? Jaminan daripada sebuah perjanjian itu akan diberikan pekerjaan tanah yang pantas dengan uang bagaimana pendidikan anak mereka dan banyak hal lagi. Dan ini sesuatu yang serius sekarang di akhir terhadap proses reintegrasi ini sendiri terhadap bagaimana merajut perdamaian abadi sangat tergantung bagaimana proses reintegrasi ini sendiri apakah hak-hak yang sudah dianjikan akan dikerima atau tidak ini sangat tergantung. Oh ya banyak hal lagi ini semua sebagai percontohan yang memanahkan percontohan untuk dua.